Ketua Umum PSSI Erik Thohir resmi mengumumkan telah sepakat untuk memperpanjang kontrak dengan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendata. Kabar baik perpanjangan kontrak tersebut langsung disampaikan Erik Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya, at Erik Thohir, pada Kamis pagi. Alasannya karena pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berhasil membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Diketahui, kontrak Sinteyong sebelumnya hanya diperpanjang PSSI hingga Juni 2024 mendata. Setelah ia mendapatkan perpanjangan 6 bulan lantaran Piala Asia 2023 diundur. Selama perpanjangan kontrak, PSSI membebani target pada Sinteyong untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar dan perempat final Piala Asia U23. Pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa skuad Garuda Muda lolos hingga ke babak 16 besar dan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Saat ini, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut sedang fokus memimpin Timnas U23 Indonesia untuk melawan negara kampung halamannya. Tim Merah Putih dijadwalkan melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis malam pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.